Tetan, Iblis itu ada Kalau Antu itu buatan kita dewek Apalagi Antu Banyu Ini pelembangnya Antu Banyu Yang ada itu yang benar adalah Iblis atau Z Tetan Nah Iblis ini katu Senawawi Al-Bantani Dia punya sembilan anak Iblis ini memiliki sembilan anak Dan hebatnya masing-masing mereka Mempunyai nama dan tugas masing-masing Anak Iblis yang ketiga bernama Zalanbur Dia bertugas di pasar Untuk menggoda orang-orang yang berjual beli Hingga berbicara sia-sia Bersumpah bohong Memuji barang dagangannya Mencurangi takaran dan timbangan Itulah Gawiz Zalanbur Kalau kita nak menghalalkan segala cara Demi mendapatkan duit yang tidak halal Kata Iblis Bapak Ibu Kenapa? Karena hidup kita ini tidak ramu Hidup tidaklah Jangan kena hidup kita Hidup Mik Beda lama oleh mati Untuk ngomong ke hidup Mik mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bangdaya disini Di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa Klik tanda loncengnya Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Inna Hunda Para Jawab Semua insya Allah Dimediakan oleh Allah Sesuai dengan janji saya Pada Melikimat kemarin Bahwa kita malam hari ini Akan membahas tentang Sembilan anak-anak jim Kalau sampai Bahasan sembilan Insya Allah Diselesaikan Kali pun tidak Berapa dapatnya Kita akan sambung Pada melikimat berikutnya Bapak Ibu Yang dimediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan membaca Kitab Marakil Ubudiya Marakil Ubudiya Ini adalah Sarah Kitab Bidayatul Hidayah Yang kita baca Setiap kemis Marakil Ubudiya Jadi searahnya adalah Marakil Ubudiya Yang dikalang oleh Sehnawawi Aljawi Ini atau Al-Bantani Insya Allah Pada malam hari ini Di dalam Sarah Kitab Bidayatul Hidayah Dijelaskan oleh Sehnawawi Tentang Anak-anak Daripada Iblis Jadi sejujurnya Iblis ini Memiliki Sembilan anak Iblis Imam Sejatim Iblis ini Imamnya setan Yang tak kata Tuan Tum Tum Tuk kata Setan Iblis Iblis itu ada Kalau antur itu Buatan kita dewek Apalagi antur Banyu Kelembangnya Antur Banyu Yang ada Yang benar adalah Iblis atau Zay Petan Jadi dalam Al-Quran Yang ada itu Iblis atau Alhamdulillah Minasaitan Jadi Apa namanya Ketika Allah Perintahkan kepada Para malaikat Pasal Jadu Ini semuanya Iblis Iblis Yang ada dalam Al-Quran itu Setan Iblis Kalau antur Iblis Sampai sekarang Belum bertemu Itu Iblis Untuk Banyu Itu Belum Tapi kalau Setan dan Iblis Ada dalam Al-Quran Iblis itu Iblis itu Mayangnya setan Al-Quran Iblis Banyu Iblis besar air buang air kecil tidak cebok itu sama dengan hidupkan anak iblis berarti ada anak iblis ini kawin ada lanang ada betina ada kehidupan sama seperti kita ini iblis-ibblis ini sama makanya kita yang makan tidak wajah bismillah sampai seperti kita ngomong-limpukkan belis berarti iblis ini punya kehidupan yang sama cuman dia beda ah beda alam nah iblis ini kata senawawi albantani dia punya sembilan anak iblis ini memiliki sembilan anak dan hebatnya masing-masing mereka mempunyai nama dan tugas masing-masing jadi iblis ini pun punya spesialisasi jadi bukan kita wajah dokter spesialis kandungan dokter spesialis mato dokter spesialis apa lagi ortopedi nah ternyata iblis juga punya spesialis jadi iblis ini punya sembilan anak yang dia punya apa namanya tugas dan fungsi masing-masing yang pertama di dalam kitab Marokilu Budi yang dijelaskan ada iblis yang pertama bernama hinzip atau sering disebut dengan khanzab kenali namunya kenali tugasnya apakah si hinzip ini kata senawawi hinzip ini bertugas menimbulkan rasa was-was di dalam sholat jadi kali bapak ibu ketika sholat menemukan rasa was-was maka berarti bapak ibu sudah kemasukan hizib atau khanzab makanya kita sebelum sholat itu dianjurkan untuk bertahun Aduzubillahimina sayton atau kita baca Kulangud Rabi al-Fala Kulangud Rabi al-Fala Kulangud Rabi jinas ya min saril was-was-was-il khanaz al-lazi was-wisufi sul-lurinas minal jinn jinn manusia itu ada di gohad dong kalau jinn manusia namanya nggak namanya ngejin nah itu manusia itu jinn manusia ya jadi berlindung kepada Allah minal jinn nanti wana dari jinnnya ini ya bahwa kita berdoa kepada Allah minta kenapa karena ketika kita nak sholat itu hinzip ini akan selalu datang makanya ada perintah dari rasul sa'u subuh fakum fa'in atas dia tersupu mintawami sholat lurus dan rapatkan sholat sholat kita itu kenapa karena lurus dan rapat ini adalah kesempurnaan dari ibadah sholat kita kenapa? karena sub yang celah apa namanya sub yang tidak rapat itu maka disitulah anak belis bernama hinzip ini akan masuk dulu kadangnya tak ada masuk lagi duduk dia lah renggangnya ni lah berjarak semeter-semeter jarak sangat meter jadi bukan lagi duduk hinzip ini lah muling-muling ya aman dah bayar lagi biasanya selama ini kan dia seharus nak nyari solot-solot sub ini semakin sub itu rapat semakin hinzip ini dah bisa masuk di dalam barisan itu Masya Allah jadi ketika kita tak berjar solot itu sudah masuk hinzip ini untuk menggoda kita atau kita baca doa Bismillahillazhi la yadurru ma'asni sayum fil ardi walafis sabah wahuwas sami'ul kita berlindung kepada Allah di keadaan seluruhnya Bismillahillazhi la yadurru ma'asni sayum fil ardi walafis sabah dakati yang bisa membuat kita binasa dari laki maupun bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala baca doa itu Bismillahillazhi la yadurru ma'asni sayum fil ardi walafis sabah wahuwas sami'ul bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah setelah baca baru kita bertakbir Allah apa buktinya ustaz? bahwa hinzip ini adalah setan yang galak menimbulkan rasa was-was di dalam solot sering gak anak-anaknya kamu? jujur ya? sering gak? barang yang kamu lupo diingatkannya waktu solat? sering gak? barang yang kamu lupo diingatkannya waktu solat? sering gak? atau pernah ya? itulah bukti bahwa hinzip itu aduh contoh tiba di jalan bawa mobil tiba tiba HP bunyi kamu buka HP oh si A SMS misalnya gak? karena kita nyopir belum sempat bales kita taruh kelah dulu HP maksud kita gagak nyampe rumah kita nak bales HP nak bales WA eh lupo begitu solat assalamualaikum Allah wa iklima Allahu Akbar ya hendzip mulai besik ke di kopi gitu nah WA aduh belum dibales hendzip kalau ada suaranya nah WA aduh dibales belum empat kalau kerasa ya tapi hati kita tiba-tiba pikiran kita langsung teringat beneran? ya Allah wa iklima selera nah WA aduh di Allah wabah mengapa hendzip ini masuk? karena dia pengen mengacaukan konsentrasi solat kita si hendzip ini pengen kita tidak khusuk di dalam solat kita eh kenapa solat yang diterima oleh Allah adalah solatnya orang-orang yang khusuk khusuk itu apa? panjang lagi yang kita jelaskan eh dan menisi khusuk ini apa? khusuk itu standar orang awam dia ingat untuk melaksanakan aku dan dia sedang aku itu minimal standar dan itu ingin dirusak sama iblis eh anak beli sini namunnya hendzip di gorda-gordanya kita rokok ingat WA sujud ingat WA Allahuakbar Bismillahirrahmanir Ya Allah WA Allah 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 itu akan berjalan terus sehingga kemudian sepanjang solat itu kita sudah tidak lagi ingat kepada Allah SWT padahal solat ini komunikasi kita dengan Allah kita ngobrol dengan Allah solat ini dialog kita dengan Allah solat ini adalah keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah SWT dimana buktinya untuk menerima perintah solat Rasulullah SAW mi'rat menuju sidratil muntaha datang ngadap Allah untuk menerima perintah solat Rasulullah SAW langsung datang ngadap Allah SWT berarti saat solat ini saat hamba yang paling dekat dengan Allah aneh solat ini pak sujud terakhir itu doa yang paling terijabah pak berbasiknya di bumi kedengaran sampai ke langit itulah hebatnya solat itu karena solat itu saat keadaan seorang hamba itu begitu dekatnya dengan Allah SWT amat ibadah manusia ini yang pertama kali dihisap oleh Allah itu solat bagus solatnya bagus amat ibadah yang lain rusak solatnya rusaklah amat ibadah yang lain Eblis tahu itu makanya Eblis tak susah susah nak rusak puasa kamu nak rusak jakat kamu nak rusak sedekah kamu nak meruka bacaan Quran kamu tak perlu Eblis tak kubusih kok rusak rusaklah solat itu kapan dia sudah berhasil merusak solat kita selesai habis yang lain selesai ini hadis sahabat ilmuдia awal mba yasabu abdulli humul Qiyam hati assolat yang pertama kali dihisap oleh Allah ketika kita mati dikagak assolat kamu libadah sholatnya bagus apa maksudnya zakatnya baru diperiksa hajinya baru diperiksa baca Qur'annya baru diperiksa karena sholatnya sudah apa kan sudah sholat berusaha selesai tentunya kita termasuk sedih sekarang saya tadi masih sholat juga pada satu majid apa namanya jaraknya jauh-jauh padahal sekarang ini kita jingat mall-mall sudah ramai acara-acara sudah banyak orang kawinan sudah ada di mana-mana apa pentingnya acara itu dibanding sholat tapi kita masih menjarang-jarangkan sab kita fitnah dunia ini sudah datang itu juga pemerintah sudah tidak ada lagi larangan yang penting kita masih tetap waspada pakai masker tetap cita masalah sholat rapatkan selesai sholat mundur bisa lagi sedih kita sekarang kalau dia konsekuen bahwa sholatnya jarang kalau yang lain juga jarang-jarang tidak kata masalah ini dia sholatnya dia jarang-jarang habis selesai sholat ngobrol duduk bareng-bareng rapat-rapat nah ini yang bikin kita sedih padahal sholat ini bab yang paling nak dirusak oleh senten belis kenapa kalau dia mampu merusak sholat itu selesai maka nyibuk begitu takbir teringat galo padahal sudah dimatikan kompornya tapi belis handzip ini besekkan jadi sepanjang sholat konsenimu sudah keiwa iwa iwa sampai selesai bahkan ada yang sampai kelupuan bilangan rokaat karena mikirkan itu ibu ini hilang kunci dicari-cari tak ketemu oh ilah terkeringat dingin jarinya dicari sini tak ketemu eh begitu sholat Allah wa akibat handzip langsung berteriak beci kunci kau di bawah baju sana no di bawah baju perasaan ibu itu ilham alhamdulillah dan usad aku dapat ilham lagi sholat teringat kunci di bawah itu bukan ilham belis itu iblis anak iblis namanya handzip sedang menggoda ibu supaya ingatan kamu tentang kunci-kunci-kunci hiwa-hiwa-hiwa wa-wa-wa-wa teranggungus digoda bangkuli kita sholat itu wajib berta'awud kita minta ampun kepada Allah dan minta berlindung dari goda'an setan awudzubillah ishammin alim dan syaitan syaitan yang rajim kita berlindung kepada Allah dari goda'an setan sholat itu baca tak awus biar kita ini terhindar dari goda'an termasuk lupa bilangan rongkaat kadangan kita ayat ini biasa kita waco berhari-hari kita waco tapi boleh boleh segala masuk dikola berhari-hari padahal sering kita waco iblis nak goda'an was-was kinyo gitu berputar-putar nak nyari ujung tidak ketemu-temu wala'an abidu ma'abatum wala'an tum abidu ma'abatum baru tadi kan laku'an 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 kenapa kan hentif itu datang dia goda-goda kita dengan rasu-waswa dia masuk di sap-sap kita dia masuk di dalam diri kita di dalam hati kita sehingga ketika kita melaksanakan sholat kacau seluruhnya abis ibu kalau sudah sholat ini berhasil dia rusak kalau sudah sholat kamu itu rusak rusak dengan ibadah yang lain selesai maka yang pertama anak sentan iblis ini spesialisasi menggoda orang-orang yang sedang sholat bernama hentif atau khontak maka anak-anak kamu jangan tunjuk nama itu siapa nama kamu anak kamu Ahmad hentif pasti dia gak ngacau di masjid tukang ngretoki itu namanya anak ber anak ber yang kedua ada anak iblis yang kemarin sudah kita bahas sedikit namanya walhan apa kawinnya walhan ini walhan ini adalah anak iblis anak setan yang bertugas menimbulkan rasa was-was dalam toharo ini kalau bapak ibu berwuduk lalu kemudian timbul rasa ragu di dalam hati kamu kali dua kali dua petik sudah kumor kumor sudah muka sudah sering tak macam ini sering tak macam ini berarti kamu sering digoda oleh walhan mangkuk 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 sebelum menyuci itu bacalah ta'awus lagi waktu kita nyuci tangan apa maksudnya supaya anak setan iblis bernama walhan ini tidak masuk ke dalam kuduk kuduk walhan untuk menggoda orang-orang yang berjual beli hingga berbicara sia-sia bersumpah bohong memuji barang dagangannya mencurangi takaran dan timbangan itulah itulah gawih zalambur jadi ibu-ibu bapak yang jualan di pasar baik pemirsa yang nonton ada juga ada tukang-tukang yang jualan di pasar 16 ini waduh di Mansur jualan 16 sampai ini pasca ada grup pasar orang-orang di pasar gala dimasukkan oleh zalambur apakah zalambur ini pertama dia akan menggoda orang-orang yang berjual beli dengan berbicara sia-sia kenapa itu contohnya apa namanya bayu ini baju ini baju luar biasa baju ini dari luar negeri diimpor awak ambil jakarta sini berbicara yang sia-sia lalu kemudian dia menggoda kita untuk bersumpah bohong memuji barangan kita dipuji-puji ini barang paling bagus ini 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 wadah kacik lagi yang lebih bagus dari ini itu ucapan sia-sia mulut kita sudah dimasukkan jalan jalan dur jangan kalau jualan jualan biasa baik aduh ini mana batik itu bagus apa tidak masih ada yang lebih bagus banyak banyak yang masih lebih bagus cuma punya aku ini bagus berbicara yang jualan dur kadang kita bertanya manis dur manis yang ngecek lagi belum dari mana kamu tahu itu barang di dalam di batang setahu aku manis itulah kalau rasulullah berdagang ini kita beli duku aku budi kemarin dian beli ke dur dian beli ke dur dulu pakai apa namanya makan dur dian terkenal ahli meriduren pokoknya setiap kali dian meriduren bagus malam itu empat ikan busuk mentah dalam tidak bagus jadi anak kaget kebotor dengan biasanya dia bagus rupanya hari itu hujan dia tidak turun menunjuk di mudik yang jualan ini berdosa dia berkat dia mudik kena nak cuman 4 ikan dur tak pula dia kaget rugi 400 dur dia mudik ke kita dia melekan yang baik dan bagus tentu tukang dur lebih tahu kali itu mentah itu tidak lemak itu tidak bagus ini kapan kita boleh menyecip bagus ini lemak ini mantap ini jangan cukup apa ini kalau kita tidak tahu dia bilang tidak tahu cak anak cerita semangko itu bagus semangko dia ini pintar pula yang di belah contoh semangko yang merah yang bagus di belah ditaruh di pucu geleran yang kita beli sampai ke rumah di belah semangko ini putih yang contoh tadi merah kapan kita datang yang nak marah pula kejualan itu mana kita contoh semangko merah kapan semangko ini pucat bapak bapak yang belah maki apa maki parang takut semangko pucat pucat gara-gara di semangko maki parang tadi kata dia padahal dia nak mudikan ini ungkapan ungkapan orang-orang yang berjualan yang di lidah sudah dimasuki oleh Zalambur dia misikan para pedagang untuk mengurangi timbangan oh kalau di 16 itu depan 16 itu tak kenal itu kapan beli jeruk sekilo balik ke rumah 8 on diganjel timbangan dia mesti berani kalau zaman aku dulu jual minyak lampu dengan minyak lampu itu banyak mengurangi takeran mana caranya minyak tanah itu diganjel di dalam jadi kalau dulu tak tahu juga ini kan takeran minyak tanah di dalam minyak tanah di dalam ini dimasuk ke wadah nungkup ke dalam ini jadi dia itu di dalam pecah pas di luar di di dari dasar ini kan di bawah di ganjel disini orang yang kurangi takeran kurangi timbangan itu besar ini apalagi om pertamina yang jual BBM itu kadang itu aneh aneh itu tanki mobil ini kadang sama kan tanki motor itu sama kalau isinya lima liter kita tahu ngisi tempat lain beda-beda ngisi sini sekian ngisi sini sekian ngisi sini sekian ngapok kabarnya ada yang main-main kentakaran itu hati-hati para pengusaha pengusaha BBM pengusaha pengusaha minyak lampu yang jualan-jualan di pasar duku rambutan hati-hati itu timbangan mengurangi timbangan besar azabnya termasuk ibu galak mengurangi timbangan badan ya hati-hati berat lima-lima tanya berapa berat ibu lima-puluh nah korupsi lima itu mengurangi timbangan juga itu tapi timbangan berapa tidak merugi kewong tapi dia takut kejengokan kurang seksi diet buh diet bapak ibu yang dimuliakan dari Allah zelanbur ini dia masuk apa namanya menyewas wisu apa namanya membisikkan rasu-rasu di dalam hati kita ini supaya kita berbicara sia-sia mengurangi timbangan bersumpah kalau zaman dulu ingat cerita dikutai dulu ada dua habib buka toko sebelahan sama-sama jual kain pagi-pagi di toko A ini sudah masuk wong belanja laku tahu-tahu yang wong ini keluar masuklah yang kedua untuk belanja di toko yang sama apa jawab habib ini kau belanja ke toko sebelah apa yang nak kau beli ada di toko ini aku sudah panglaris pagi wong sebelah belum panglaris hebat tak carang berdagang sebelahan toko sama-sama jual seweb datang pembeli kedua nak beli seweb kata dia beli di sebelah seweb yang nak kau beli ada juga di toko sebelah dia belum panglaris aku sudah berlakuan pagi ini kalau kita ini wong berjalan ke toko kita panggil terperinya eh sini 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 baik sini sini beli sini kau nak beli apa kain busuk kain gila gila kita beda kita dengan para kairi kita para penjual makanya penjualan penjualan dulu wong yang nyari duit lewat jualan dulu berkah dia dapat untung tidak nyakiti wong tidak nyahatkan wong makanya punya anak 9 9 jadi kalau punya anak 10 10 jadi wong kalau beda dengan kita kita anak sikur anak dua berdagang tapi anak rusak kan lo ngapuk kain tak berkah dapat untung dapat hasil dari mudikan berapa unik baju ini 85 75 75 modalnya lagi tak dapat awak modalnya 55 haram itu ni hukum hati-hati sederhana itu kalau tak dapat kata minta maaf belum pacar jangan pakai sumpah modalnya lagi tak dapat saja 5 awak modalnya 55 kita nak berjual 85 wong nganyang saja 5 biasa lah namanya pedagang kita kalau nganyang kan tak lega bu apa lagi ibu ada membunuh nganyang berapa ini 85 25 uji yang jualan nak bunuh ibu kalau 85 tu nawar tu 60 mas mas makal 70 mas hargo 85 ditawar 25 tapi tidak ijen puluh kadangan ada serado puluh yang tukang jualan naik ke hargo kadangan lagi gila hargo selawi dijual 100 selawi mana lagi nak nganyang iya kan makanya jangan ada serado nak untung untung secukup baik ibu bapak nyari duit nak banyak banyak untuk apa kalau niat untuk bersedekah bagus untuknya niat diri dewek kata uas kemarin untuk apa kita ini makan paling banyak sehari tiga kali ini kemarin ditantang oleh haji halim kami makan malam sehari 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 anak aku pecau habis kamu makan sejuta sehari beli ke nasi pungkus berapa sikok puluh ribu besar kelah 20 ribu berarti kalau sejuta berapa pungkus 50 50 50 siapa nak makan 50 bungkus si aku bayar atau jalin berdet perut kamu dah kebakaran mampu jadi kalau kita nak mencari ruwit banyak niatnya untuk diri salah punya mobil si punya mobil dua yang terpaksa bapak ibu sekali dua tidak mobil punya motor naik dua dua untuk apa maka kalau kita nak menghalalkan segala cara demi mendapatkan duit yang tidak halal kata guna bapak ibu kenapa hidup kita ini tidak ramu hidup tidak ramu jangan kena hidup kita hidup 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 Kepada jamaah Boleh kita nak melapangkan diri Boleh nak kaya bagus Sebab kita hidup kaya Kepakiran itu menyebabkan kita pada kekupuran Kaya lah apa Tapi niatnya untuk ibadah Niatnya untuk sedekah Saya di depan mata saya Saya 4 hari Biasanya ada pulau Ini pul Karena seluruh kegiatan di luar kota Cuma sikap kegiatan di kota Parik 2 40 hari anak Pak Gubernur Subuhnya di tempat Ustaz Iskandar Selebihnya kami ke Pagar Alam Ke Semendor Ke Sungsang, Banyuasin Putang-panting yang saya bu 4 hari hidmah Saya ini memang senang bu Melayani guru-guru Melayani kaya itu Ngambil berkah Memang itulah gawih aku dari kecil Untuk menyemput antar ustad Banyak gawih aku 4 hari anak dini aku tinggal Tidak tahu merotoh apa tidak Empat hari Kalau Mansur balik Balik tak Mansur Kalau tak balik Jual ke nama aku Ngomong tak balik Balik Mereka balik Rapa pagi Subuh kami nyampe Apa namanya Kami sebenarnya nyampe Mungkin seharusnya jam 2 itu sudah masuk Tapi kami jam 1 pecapaan Mobil yang dibawa was Saya kan bawa mobil Tadinya kan cuma nak Nyuruh Haji Mansur B Melok Tapi rupanya Panglima Nah melok Akhirnya kita ngajak Laskar Belimu gitu Beram Mungkin Dian Dian melok Dian balik tak Dian Ini sih balik Dian Balik ngomong Nama kejual kebudak ini Dian melok Beram Panglima Laskar Kita melok Kakanda Haji Mawak Dian Akhirnya Mawak Sikok mobil Mawak Mobil saya Bawa mobil Kami berangkat Belimu Iring-iringan Mobil was Nomor 1 Nomor 2 Mobil kita Kami beralik Itu jam Dari Semendoh Itu jam 10 Dari Semendoh Jam 10 Jam 10 Kami keluar dari Semendoh 10 11 12 12 12 Harusnya jam 2 Sudah nyampe Eh kodar Allah Begitu lewat Dari Apa namanya Keluar dari Semendoh Masuk di Belimbing Rel kereta api Mobil ini meledak Sama ucap kejadian Pecah Waktu rumah Berangkat ke Lampung dulu Buyah Jadi langsung Rengsir ke kiri Serat Langsung anak susul Rupanya Ban itu meledak Ganti ban Makanya kami Nyampe pajar Nampil sobo Was istirahat Saya mandi sebentar Balik mandi Langsung ganti baju Ada mertuah Kemarin di rumah Nyambung soalnya Saya Jumat Sabtu Ahad itu Ngurusi Gawai Paki Terus Gawai Paki Belum sudah Di sini Tenda belum dibongkar Senen Anak lah berangkat Jadi memang kalang kabut Kemarin Mungkin dijingong oleh Mertuah aku Cak Yoyo Pula Menantu aku Pergilah balik Dari Senen Ngapu Ke Pagar Alam Kami Berangkat ke Pagar Alam Masya Allah Tapi ada ibu-ibu Yang Wihaku Oh ya ustaz ni Lemak ni Jadi ustaz ni Jalan-jalan terus Padahal kami ni Bukan jalan-jalan Jalan-jalan tu Saya seran Hidmah dengan guru itu Ngawal guru itu Yang nomor satu Jadi ngawal beliau Dari Pagar Alam Ke Semendor Itu perjalanan trek Yang luar biasa Empat hari Tadi Kamis Pagi baru balik Dan ustaz Altu Somad Menyampaikan Terima kasih Kepada Laskaras Maulusna Dan kawan Kemal Yang sudah Hidmah Jadi Dian Mansur Apa lagi yang ada Yang ada disini Yang melah Berangkat kemarin Dan kawan-kawan Yang sudah Ngepam Hidmah Selama kegiatan Nuas Di kota Balembang Beliau mengucapkan Ribuan terima kasih Dan tadi beliau Sudah WSIS Yang sudah Landing di Jakarta Gitu Doakan mudah-mudahan Nuas Senantiasa Disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau Setahun Tiko kali Ke Balembang Setiap 4 bulan Sekali Jadi insyaallah Kalau tidak Desember Januari Beliau akan Kembali lagi Ke kota Balembang Banyak yang WA saya Minta hadirkan UAS Di masjidnya Saya sampaikan Benarnya UAS ini Meminta Untuk keliling Di 17 kabupaten Kota Yang ada Di Sumatera Selatan Kami baru Berhutang Kemarin 7 Sudah 7 Di tahun Bapak Garalan 8 Semendo 9 Baru 10 Kabupaten Kota Yang dikelilingi UAS Masih Siso 7 lagi 8 Bahkan Baru Penambahan Kabupaten Bali Yang Baru Pecal 18 Kabupaten Kota Berarti Masih kurang 8 lagi Lalu Nak Hitungan Masjid Bukan Masjid Bapak Ibu Masjid Akun Lebih kalah Lagi Didatang UAS Tetapi Kita harus Mengukur Di UAS Ini Skalahnya Nasional Bahkan Internasional Tidak Mungkin Kita undang Di Mejid Kampung Seluruh Seluruh Tempat Kita Kita pun Agak Mikir Terima Saya Beliau Mampir Di Pesantren Malu Di Sekayam Dengan Di Apa Namanya Sekabakti Bukan Sengaja Nak Mampir Bukan Kebenaran Dia lewat Nak Kepakar Alam Santren Kita Di Sekayam Kano Nak Lewat Mintalah Beliau Mampir Bukan Ada Undang Tidak Memang Minta Dimampir Ke Kano Kebenaran Nah Tadi Balik Dari Bandara Dari Pak Iskandar Nak Ke Bandara Nak Rapat Kami Ada Rapat Dulu Sebelum Beliau Balik Tadi Rencananya Kami Nak Ke Bandara Tidak Lewatkan Sukabakti Tau-tau Berubah Jadwal Rapatnya Di rumah Satolina Sibuan Di Putih Kayu Sebelahan Dengan Pesantren Kita Yang Disukabakti Langsung Meloncor Jadi Saya Bukan Tidak Galak Ngabulkan Bapak Ibu Ustaz Bawa 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 Memang Besar Tidak Boleh Menunjukkan Ego Pribadi Kalau Kita Pengen Didatangi Seluruh Pengen Siapa Yang Tidak Pengen Didatangi Ana Datang Kesini Ke Rumah Ini Bukan Ana Minta Beliau Ngisi Acara Di DPR Sebelum Covid Ngisi Acara Di DPRD Di Masjid Itu Nak Hod Baju Masjid Agung Acara Disini Selesai Yang Sembilan Nak Kemajid Agung Alang Kecepat Ustaz Uas Mampir Ke Rumah Antul Langsung Kesini Rumah Belum Macem Ini Dulu Belum Bagus Kita Masih Rumah Saya Masih Setingkat Dulu Saya Ingat Uas Tiduk Di Kamar Saya Kamar Dulu Kamar Cuman Weko Dulu Tiduk Uas Di Kamar Saya Yang Dibawa Ini Dan Subhanallah Berkah Balik Uas Dari Rumah Saya Dinja Allah Rezeki Bisa Bangun Seperti Sekarang Ini Alhamdulillah Bukan Anda Minta Lemah Ini Rumah Didatangi Wah Tidak Kebenaran Bypass Waktu Pak Sakit Masuk Rumah Sakit Anda Lagi Ngawal Beliau Tidak Anak Lagi Sakit Di Mana Di Rumah Kita Sana Mampir Jadi Bukan Anda Datang Anda Bila Tidak 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 Mengajukan Urusan Peribadi Tidak 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 Bapak Ibu Karena Bung Ngomong Kiranya Aku Tidak Tidak Jadwal Luas Punya Kepengenan Keliling Di Seluruh Kabupaten Kota Yang Ada Di Sumatera Selatan Maka Doakan Beliau Sehat Panjang Umur Dan Saya Mudah-mudah Terus Bisa Berkhidmah Kepada Para Guru-guru Mulia Yang Hadir Di Sumatera Selatan Terima Kasih Seolah Mudah-mudahan Manfaat Baru Tiga Anak Setan Iblis Ingatkan Saya Masih Berhutang 6 Ingkau Lagi Siapa Siapa Baik Bapak Ibu Terima Kasih Saya Ucapkan Kemarin Sudah Hadir Di Acara Dunatan Ananda Fakih Masya Allah Luar Biasa Itu Acara Yang Saya Tidak Nyangkau Para Guru-guru Mulia Para Kiyai Para Satizal Para Haba'ib Semuanya Berkenaan Hadir Pada Hari Itu Terus Mendoakan Ananda Fakih Insya Allah Mudah-mudahan Ananda Fakih Sehat Walafiat Dimudahkan oleh Allah Urusannya Dan Mudah-mudahan Ananda Fakih Dijadikan Santri-santri Dijadikan Santri Penghafal Al-Quran Dimudahkan Oleh Allah Untuk Menghafalkan Al-Quran Dan Mengamalkannya Insya Allah Terima kasih Atas segala Perhatian Maaf Atas segala Kekurangan Malam hari ini Tidak ada Tanya jawab Karena Sudah Pukul 21 31 Insya Allah Mudah-mudahan Kita ketemu Di malam Jumat Yang akan Datang Melanjutkan Kajian Tentang Anak-anak Iblis Yang 9 Baru 3 Saya bahas Masuk Utang 6 lagi Anak Iblis Yang akan Kita bahas Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon-mohon Atas segala Kekurangan Kita berserawat Sambil berserekah Mudah-mudahan Serekah Terbaik Bapak Ibu Akan Mengganti Dengan Sebaik Baik Bersama Himalai Nabi Salam Alayih 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 Terima kasih.